dipakai, itu sahabat satu semuanya kalau bahasa kita ikatan kematian udah dikeluarin nih terus yang diajak ngomong ini bakal banyak nih yang mati jalannya begini jalannya selengean sombong jalannya kayak mau tawuran Rasulullah selesai perintah itu Rasulullah ngeluarin pedangnya udah siap mau perang nih Rasulullah bilang Rasulullah siapa yang mau perang pakai pedang anak sahabat semua nengok semua berharap dia yang dikasih pakai pedangnya Rasulullah Rasulullah ulangin siapa yang mau pakai pedang saya tapi jalankan haknya si pedang kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam kepada jujuran kita Sayyidilah wa maulana Muhammad salallahu alaihi wa sallam yang saya hormatin yang saya muliakan guru kita al-habib salim bin Ahmad al-Abbas ta'anullahu bihi wa bi'alumihi fidara ini amin dua guru kita al-habib hanif bin abdurrahman al-Abbas wa ta'anullahu bihi wa bi'alumihi fidara ini amin kita lanjut pelajaran kita terakhir baca tentang kisahnya Sayyidah Tunahindun binti Amr bin al-Haram setelah beliau memberitahukan kepada Sayyidah Aisyah dan kaum wanita yang ada di Madinah yang mereka semua keluar memastikan tentang Rasulullah beliau beritahukan bahwa Rasulullah tidak terbunuh Rasulullah baik-baik aja kemudian para wanita dari kalangan istri Ummahatul Mu'minin dan para mu'minat akhirnya berangkat menuju Uhud saya minta maaf minggu kemarin saya bilang akhirnya pulang yang benar akhirnya mereka semua berangkat ke Uhud mau lihat langsung para kaum mu'minat yang di Madinah akhirnya terus ke Uhud Sayyidah Tunahindun menuju ke Madinah Sayyidah Tunahindun bawa suami anak dan sudaranya Sayyidah Amr bin al-Jamuh Sayyidah Khalad bin Amr bin al-Jamuh Sayyidah Abdullah bin Amr bin al-Haram Sayyidah Abdullah ini sudaranya Sayyidah Tunahindun abahnya Sayyidina Jabir Sayyidina Jabir Sayyidina Jabir bin Abdillah ini beliau Abdullah bin Amr bin al-Haram beliau dari kaum Amsor beliau dari Banu Salamah beliau meninggal di Uhud dibawa sama Sayyidah Hindun ke ontaknya gak mau jalan menuju ke Madinah ontaknya duduk gak mau bergerak gak mau jalan ditarik-tarik semua Sayyidah Hindun gak bergerak sampai akhirnya Sayyidah Hindun coba tarik dulu ke arah Uhud ontaknya mau bangun ontaknya mau bergerak mau berjalan berjalan berapa langkah ditarik lagi ke arah Madinah ontaknya langsung duduk lagi gak mau jalan diulangin lagi dipancing lagi ditarik lagi ke arah Uhud mau bangun bahkan gesit katanya lari ditarik ke Madinah gak mau lari ontaknya duduk sampai Sayyidah Hindun bingung bingung Sayyidah Hindun Sayyidah Hindun ngadep ke Rasulullah Sayyidah Hindun datang lagi ke Uhud temuin Rasulullah beliau bilang Ya Rasulullah innalijamali hadashan innalijamali hadashan ontak saya nih aneh Ya Rasulullah ada sesuatu nih kata Rasulullah masya'nu jamaliki ada apa kenapa ontain akhirnya Sayyidah Hindun ceritain tuh kalau saya bawa ke Madinah nih ontak gak mau kalau saya bawa ke Uhud arahin ke Uhud nih ontak mau Rasulullah bilang kepada Sayyidah Hindun apakah Amr sebelum berangkat perang mengucap sesuatu kata Rasulullah kata Sayyidah Hindun iya ya Rasulullah dia berdoa kepada Allah Sayyidina Amr bin al-Jamuh berdoa kepada Allah mengatakan Allahumma la taruddani ila bayti wala ila ahli khuziyanan warzukni syahadah misabilik Ya Allah jangan kembalikan saya ke rumah dan keluarga saya berikan saya rezeki untuk mati syahid di jalanmu Ya Allah Sayyidah Tunah Hindun Sayyidah Amr Sayyidina Amr sebelum keluar rumah sebelum mengikut perang doanya itu dulu Rasulullah bilang fatil ki da'wat Amr itulah doanya Amr makanya itu si ontang gak mau diajak ke Madinah karena Sayyidina Amr gak mau pulang terus kata Rasulullah inna minkum ma'asyar al-ansar man lau agisama al-allahi la'abarrah minhum Amr binul jamuh kata Rasulullah s.a.w diantara kalian kaum ansar ada orang-orang yang kalau berdoa kalau meminta kepada Allah langsung Allah gabulin diantara mereka suami suami kamu Sayyidina Amr binul jamuh Ya Hindun kata Rasulullah Allah katanya melaikat pulakbalik gak berhenti kemana anda bawa Amr dia ngikutin Malaikat ngikutin pengen pada ngikut nguburin Sayyidina Amr kata Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Amr dan anak beliau Sayyidina Khalad dan ipar beliau Sayyidina Abdullah dikubur di satu lubang sama Rasulullah SAW. Di Perang Orhud 70 syuhada rata-rata dikuburnya dua, satu lubang dua orang. Nah sahabat tuh yang bagian ngegaliin kubur katanya di riwayat dibilang bikin 35 lubang buat naruh jasad. Ada satu atau dua lubang yang isinya tiga orang. Nah ini salah satunya nih beliau bertiga dikuburin sama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW taruh satu-satu jasadnya. Terus ada di Uhud ada ada Rasulullah cara ada cara menguburkannya Rasulullah nih sahabatnya Rasulullah kalau nguburin kat Rasulullah nanya ini diantara dua orang atau tiga orang yang paling banyak hafal Qur'annya siapa? Si Fulan ya Rasulullah. Ditaruhnya di paling depan ngadep Qiblat yang lain di belakangnya. Jadi caranya Rasulullah nguburin. Setelah Rasulullah kuburin tiga orang ini Rasulullah nengok kata Rasulullah Aynah Hindun. Dimana Hindun? Sayyidah Hindun lebih kayak Rasulullah. Lebih Rasulullah. Kata Rasulullah Amr. Gattarofa Amran wa Abdallah wa khala dan fil jannah. Sayyidina Amr, Abdullah dan khala sudah ada di syurga. Dengar begitu Sayyidah Hindun nangis. Gua mater nangis. Terus bilang sama Rasulullah Ya Rasulullah. Ya Rasulullah minta kepada Allah biar saya ikut sama mereka. Terunlah disitu ayat. Wala tahsabanna ladhi nagutilu fisabidillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzagun. Itu kisah tentang Sayyidina Amr beserta keluarga beri. Kita kembali lagi ke kisah inti ini tentang Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah, kenapa Rasulullah s.a.w. mau sahabat jangan keluar dari Madinah? Rasulullah mau di Madinah. Kenapa sih Rasulullah mau di Madinah? Ada sebabnya. Sebabnya sebelum berita sampai, Rasulullah itu mimpi malamnya. Rasulullah mimpi, beliau punya sapi dipotong. Kemudian ujung pedang beliau patah. Dan beliau memasukkan tangannya ke zirah atau ngetaming. Yang buat nahan pukulan pedang. Mimpi Rasulullah begitu. Dan Rasulullah s.a.w. menafsirkan mimpinya. Rasulullah bilang, Di mimpi Rasulullah, sapi yang terpotong, sapi yang dipotong itu maknanya sahabat Nabi banyak yang bakal terbunuh. Ujung pedang Nabi yang patah di dalam mimpi, salah seorang dari keluarganya terbunuh. Dan tameng yang dipegang Nabi adalah kota Madinah. Makanya Nabi pengennya di Madinah. Sebab si tameng ini yang bisa membatalkan sapi sama pedang itu patah dan terbunuh. Nabi makanya mau di Madinah. Itu sebabnya Nabi bilang di halagoh beberapa waktu yang lalu. Nabi bilang, Terus dikatakan, Ya, tapi kebanyakan pemuda Islam pada saat itu. Dan khususnya, khususnya mereka yang gak hadir perang badar. Mereka yang gak hadir perang badar, mereka mau keluar. Kenapa mereka mau keluar? Orang yang ikut perang badar itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah gak katakan satu, Bekali-kali Allah katakan di Al-Quran, Beberapa ayat Allah katakan di Al-Quran, Radiyallahu anhum, Waradhu anhu. Ini, Itu ahlu badar. Orang yang udah diri dan Allah. Bahkan ulama bilang, Oh, Sahabat yang masuk surganya tanpa hisab, Pasti ahlu badar. Terus ahlu badar adalah orang-orang yang bisa mensyafaati orang lain. Nanti. Ahlu badar dikasih kemuliaan. Nah, Para pemuda pada saat itu, Yang mereka tuh mendengar ya, Kemuliaan yang Allah berikan kepada ahlu badar, Di Quran Allah turunin langsung. Kemudian, Kemudian Allah angkat derajatnya ahlu badar. Di sisi Allah, Mereka adalah hamba-hamba yang paling mulia. Ahlu badar. Kemudian, Managib juga. Mereka tuh, Ahlu badar tuh orang-orang yang paling sering diceritain sama Rasulullah. Rasulullah kalau udah cerita ahli badar, Udah jadi kesayangannya Rasulullah, Ahlu badar udah. Kalau Rasulullah udah ngomongin ahlu badar, Udah. Dispesialkan oleh Rasulullah. Dispesialkan oleh Allah. Bahkan Malaikat Jibril, Menspesialkan juga ahlu badar. Sampai, Rasulullah ditanya sama Malaikat Jibril, Ya Rasulullah siapa? Di kalangan sahabatmu yang paling mulia. Kata Rasulullah yang ikut perang badar. Terus Malaikat Jibril bilang, Di kami, Di kaum Malaikat, Di langit, Yang paling mulia, Yang ikut perang badar juga. Apalagi sahabat, Pada saat itu, Mereka mengharapkan, Pahala yang didapetin sama Ahlul Badar. Karena mereka gak ikut perang badar. Mereka pengen dapat, Apa yang didapetin sama Ahlul Badar. Terus, Ini nih ceritanya Ahlul Badar yang mereka dengar, Itu cukup jadi penyemangat buat mereka. Sampai mereka berani bilang sama Rasulullah, La ya rauna inna jabunna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, Kita harus, Kita harus keluar, Pendapat Rasulullah, Ditentang, Bukan ditentang, Gak diterima sama, Pada pemuda karena mereka, Yang pertama, Udah disebutin, Pengen dapat kemuliaan Ahlul Badar, Yang didapetin sama, Yang kedua mereka tuh, Pengen ketemu sama musuhnya Rasulullah. Mereka tuh, Pengen melawan musuhnya Rasulullah. Mereka tahu, Rasulullah dihina, Dicaci, Dimaki, Diasingkan oleh Gurej. Mereka mau balas dendam. Makanya mereka berani, Ya Rasulullah kita harus keluar. Kesempatan buat mereka. Terus, Lanjutkan kisah, Rasulullah dan para sahabatnya keluar dari Madinah. Kemudian, Rasulullah s.a.w. bilang, Siapa yang diantara kalian yang tahu jalan? Jadi petunjuk jalan. Kata Rasulullah, Kita pengen jalan lewat jalan, Yang dimana kita nanti langsung di depan musuh. Kita gak usah ngelewatin dia. Langsung bertatapan aja. Terus ada satu sahabat, Namanya Abu Khaisamah. Beliau dari Kaumbani Harithah. Abu Khaisamah. Ana ya Rasulullah, Saya Rasulullah, Saya tunjukin jalan. Lewat jalan pintas. Kebetulan jalan pintasnya itu, Melalui kampung dan perkebunannya Bani Harithah. Jadi beliau memang paling tahu nih, Jalan di situ. Akhirnya, Sayyidah Abu Khaisamah, Mimpin jalan. Kemudian, Lagi di jalan, Di perkampungan kaum Bani Harithah. Rasulullah lewat satu tempat, Di situ ada orang buta, Munafik. Orang buta, Munafik. Kebetulan, Beliau dan para sahabat, Kaum muslimin, Lewat tanah, Milik si orang buta yang munafik. Lewat situ, Haithu yamurru Rasulullah s.a.w. Kemudian, Ketika si orang buta ini, Ngerasain, Wah ini, Muhammad beserta para sahabatnya, Lewat tanah saya. Dia, Langsung bilang gini, Kaifatamurrun fi ardina, Bi ayyihaggin lakum. Bagaimana kalian bisa, Jalan seenaknya di tanah kami, Apa hak kalian, Jalan di tempat kami, Tanpa seizin kami. Kata, Si buta ini. Kemudian, Si orang buta ini, Bila ambil tanah, Dia ambil tanah, Dia timpuk. Gak kena Rasulullah, Gak. Dia timpuk, Menurut dia buta, Dia gak tahu, Mau nimpuk ke siapa. Dia timpuk. Terus dia bilang gini, Ya Muhammad, In kuntar Rasulullah, Kalau kamu Rasulnya Allah, Bagaimana bisa, Kamu jalan melalui tanah, Hak orang lain, Kamu gak izin. Dia ngomong, Terus, Dia bilang gini, Ya Muhammad, Kalau saya bisa tahu, Kemana arah timpukan saya, Saya gak akan timpuk, Kecuali kepada kamu. Timpukan saya. Karena dia buta, Dia gak tahu arah. Kalau saya tahu arah, Saya timpuk, Gak mungkin ke orang lain, Pasti ke kamu. Dia bilang gitu. Sahabat, Lagipada mau perang. Semua udah siap perang. Rasulullah digituin sama orang, Munafiq. Marah sahabat, Semua sahabat marah. Sampai sebagian sahabat tuh, Yang lincah. Udah keluar pedangnya, Udah deket sama si buta. Udah mau ditebas. Mau dibunuh. Karena ini orang ngatain Rasulullah. Ngahinar. Akhirnya kata Rasulullah, Apa? Da'u. Tinggalin dia, Biarin dia. Rasulullah. Wanha'an gatli. Rasulullah larang, Jangan dibunuh. Kata Rasulullah. Da'u. Inna hu'a'mal galbi wa'a'mal basor. Ini orang buta mata dan buta hati. Biarin. Terus. Biarin. Kata ulama, Kenapa Rasulullah gak kasih sahabat? Bunuh. Karena Rasulullah gak mau Orang itu dibunuh Dalam keadaan kemunafikannya Lagi nonjol-nonjolnya. Lagi kelihatan banget Kemunafikannya dibunuh. Rasulullah gak mau. Dibiarin sama Rasulullah. Da'u. Inna hu'a'mal galbi wa'a'mal basor. Nah. Kalau orang yang Orang yang gak ngerti Dia sepakat sama si buta. Itu hak kita. Masa dilewatin. Tapi kalau kita belajar ilmu. Ini kaum Muslimin Lagi menjalankan kewajiban yang agung. Wa mudafa'atun lidin Lagi membela agama. Wal madinah. Nah ini kaum muslimin Lagi membela kota madinah. Dan kaum muslimin Lagi membela Harta mereka tuh. Kaum muslimin Lagi memastikan Ketentraman Keamanan Orang-orang yang hidup di madinah. Hartanya si buta Lagi dijagain Maka kaum muslimin. Tanahnya lagi dijagain Negrinya lagi dijagain Agamanya lagi dibela Dalam keadaan seperti ini Sewajibnya Mereka tuh membantu Kepentingan Agama Kepentingan pasukan Dengan Apapun itu Bahkan Kalau rumahnya diambil alih Rumahnya diambil alih Terus rumahnya Dia disuruh ngungsi Rumahnya diambil alih Dijadi tempat peristirahatan pasukan Itu boleh dalam agama Karena buat kepentingan dia juga Ini cuma lewat doang Dia gak kasih Padahal kalau Rasulullah Mau ambil rumahnya Buat istirahat sahabat Bisa Boleh di agama Jangankan cuma itu Kalau perang sama kafir Begitu kita Begitu kaum muslimin menang Itu tawanan perempuannya Jadi budak Bisa ditidurin Tanpa menikah Apalagi Cuma sekedar lewat Ini orang munafik Terus Rasulullah s.a.w Lihat Cara beliau menerima ujian Beliau mau perang Uji dulu tuh Sama umatnya tuh Yang munafik Ikhtibar Terus lihat Kokohnya Rasulullah Dalam menerima ujian Gak terganggu Gak jadinya Yang ngebunuh orang dulu Ini gak Beliau tetap fokus Beliau tetap kokoh Beliau Lihat kekuatan beliau Beliau tetap Kuat Dan beliau tetap Punya wawasan Yang luar biasa Beliau larang Sahabatnya untuk membunuh Biarin jangan dibunuh Dia orang buta mata Buta hati Rasulullah Di sebelah kiri Ada gunung Di sebelah kirinya Pasukan kaum muslimin Ada gunung Itu gunung Tempat Rasulullah Perintahkan 50 Pemanah Untuk berjaga Disitu Gunung itu Pemanah Nama gunungnya Jabal Rumah Kalau gak salah Jabal Rumah Gunung Pemanah Namanya Gunung Jadi Pemanah bukan di Uhud Orang Ada ustad cerita Jadi di gunung Pemanah Pemanah bukan di gunung Di Jabal Rumah Terus Rasulullah Belakangnya gunung Kita udah tahu Itu ceritanya Sayangnya Rasulullah Sama gunung 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 juga sayang Sama Rasulullah Dan Gunung Nanti ada Jadi hiasan Pintu syurga Di seberang Gunung 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 Dimana orang kafir Itu kumpul Namanya Jabal Air Alaba bin Min Abwa bin Nar Itu dia Di pintunya neraka Rasulullah Suruh Sayyid Abdullah bin Jubair Kalau gak salah Memimpin pasukan panah 50 orang Buat Berjaga di Gunung Jabal Rumah Nah ini Jabal Rumah Disamping Sininya ada jalan Disininya Ini kaum muslimin Lapangan Medan perang Disini Jabal Rumah Disini ada jalan Rasulullah Perintahin Pemanah untuk disini Agar Tidak didatengin musuh Dari sini Dari sini Makanya disuruh 50 orang Disuruh Naik Sama Sama andu Rasulullah Kata Sayyid Abdullah bin Jubair Kalau gak salah Rasulullah Kemudian Sampai Rasulullah Keluarin pedangnya Rasulullah Selesai Perintah itu Rasulullah Keluarin pedangnya Udah siap Mau perang Rasulullah bilang Man yah milu saifi Rasulullah Siapa yang mau Perang Pake pedang Ana Sahabat Semua Nengok Semua Berharap Dia yang dikasih Pake pedangnya Rasulullah Rasulullah ulangin Man yah milu saifi Bi haddiha Siapa yang mau Pake pedang saya Tapi Jalankan Haknya si pedang Jalankan Haknya pedangnya Rasulullah Sahabat pada nunduk dah Yang lain Kecuali yang Pentolan-pentolannya aja Rasulullah Sayyidina Umar Nengok ke tempat lain Rasulullah Nengok Rasulullah Nengok Sayyidina Umar Ada satu sahabat Sayyidina Zubair Bin Aum Bin Awam Beliau Muhajirin juga nih Ini Beliau jago juga Pentolan juga Jago perang Ana ya Rasulullah Saya ya Rasulullah Rasulullah Nengok lagi Nggak dijawab Nggak dilihat Rasulullah Rasulullah cari lagi Siapa yang mau Terus ada satu sahabat Namanya Sayyidina Abu Dujana Kata Sayyidina Abu Dujana Wa mahaquha Ya Rasulullah Apa haknya Si pedang Rasulullah Menjalankan haknya Boleh pakai Tapi jalanin haknya Ya Abu Dujana Nanya Haknya si pedang itu Apa Kata Rasulullah Membunuh Musuh Karena Allah Tanpa memberi Ampun Jangan kasih Ampun Itu haknya Pedang saya Terus Sayyidina Abu Dujana Bilang Ana Ahmiluha Ya Rasulullah Saya Mau bawa Saya mau pakai Ya Rasulullah Maka Dikasih itu pedang Sama Rasulullah Disambut Sama Sayyidina Abu Dujana Paju Sayyidina Abu Dujana Kedepan Sayyidina Zuber Binal Awam Bilang begini Ana udah minta duluan Nggak dikasih Ana nih Anaknya Sofia Tantunya Rasulullah Sayyidina Zuber Itu Sepupu Sama Rasulullah Nggak dikasih Ini Sayyidina Abu Dujana Dikasih Ana mau tahu Dia ngapain sih Sampai dia yang dikasih Diintip Sama Sayyidina Zuber Walhasil selama peperangan Sayyidina Zuber Ngeliatin Sayyidina Abu Dujana Kata Sayyidina Zuber Setelah terang Kata Sayyidina Zuber Cerita Faro'eh itu ajaib Saya melihat keajaiban Bahan merah Bahan merah Ada yang mati Ini pasti Bahasanya begitu Kalau udah Sayyidina Abu Dujana Ngeluarin Ada yang mati Dinamain Itu Tali kepala Sama para sahabat Ikatan kematian Sahabat yang lain Namain itu Ikatan beliau Ikatan kematian Sebab kalau udah dipakai Pasti ada yang mati Dikeluarin Sama Sayyidina Abu Dujana Ikat kepala Yang warna merah Dipakai Itu sahabat Satu semuanya Kalau bahasa kita Wah Ikatan kematian Udah dikeluarin nih Terus yang diajak Ngomong Ini bakal banyak nih Yang mati Pakai Sayyidina Abu Dujana Yata bakhtar Jalannya begini Jalannya selengean Sombong Jalannya Kayak mau tawuran Rasulullah SAW Lihat Kata Rasulullah Inna hadal masyya Ya bukatuhullah Illa fi hadal maut Ini jalan Yang dibenci sama Allah Kecuali dalam keadaan Seperti sekarang Ini jalan Boleh Enggak dibenci sama Allah Sayyidina Abu Dujana Maju Enggak ada musuh Yang ngadep Sayyidina Abu Dujana Katanya Illa gadda Habis Ditebas Sayyidina Abu Dujana Dibunuh Enggak ada musuh lewat Dibunuh Sama Sayyidina Abu Dujana Emang jagoan juga Pakai pedang rusul Dibunuh Terus sampai Akhirnya Ada sahabat nih Dua orang sahabat Nonton Ngelihatin Sayyidina Abu Dujana Sambil perang Sambil ngelihatin Yang satu Yang satu bilang Itu ada di Jadi di kaum kafir Ada yang jago juga Kayyidina Abu Dujana Jago perang juga Kata sahabat Satu-sambil Taman Net Andial Tagiya Aneh ngarep Nih dia berdua ketemu Wah Ini dia kalau berdua ketemu Yang di kafir Jago Yang di islam Sayyidina Abu Dujana Aneh ngarep Dia berdua ketemu Sayyidina Abu Dujana Wah Ngabisin kaum kafir Ini yang kafir Dia gak boleh Ngeliat orang islam Terluka Dia yang ngabisin Orang islam lagi rebah Jatuh Dia yang ngabisin Sayyidina Abu Dujana juga Begitu Gak boleh liat orang kaki dikit Mati Tebas Tebas Enggak lama Dia ketemu Berdua Wah Kata sahabat yang dua Tadi Ketemu Ketemu Dilihatin Sayyidina Abu Dujana Ini yang kafir Gesit Cepat tangannya Sampai Sayyidina Abu Dujana Belum sempet Mau ngeduluin Udah diduluin Mediah Pedangnya udah Ditahan Mas Sayyidina Abu Dujana Pakai tameng Pakai tameng Yang buat Nahan pedang Pedangnya nancep Pedangnya nancep Diangkat Sampai Sayyidina Abu Dujana Dikagetin Lepas dari tangan dia Dibacok Sampai Sayyidina Abu Dujana Tebalah Hatinya orang Sampai Sayyidina Abu Dujana Terus Terus Diterus Diterobos Sampai Sayyidina Abu Dujana Sendiri Terus Diterobos Pasukan kafir Sendiri Sampai Sayyidina Abu Dujana Mendengar suara Orang Yang sedang Menyemangati Kaum kafir Kata Sayyidina Abu Dujana Ini Ini biangnya Mau dimatiin Mas Sayyidina Abu Dujana Disamperin Begitu mau dimatiin Sayyidina Abu Dujana Lihat Ternyata ini Orang perempuan Kata Sayyidina Abu Dujana Maka saya Maka saya Tidak berani Saya Ini pedang yang saya pegang Pedang mulianya Rasulullah Saya memuliakan pedang ini Karena Yukhaliful Fitroh Rasulullah itu tidak pernah bunuh Perempuan Ini kan pedang Rasulullah Yang kedua Yukhaliful Syariah Sebelum perang Rasulullah di Uhud bilang Jangan bunuh anak kecil Jangan bunuh wanita Dan jangan bunuh Mujbir Jangan dibunuh Terus lu perempuan Jangan dibunuh Yang pertama Fitrohnya Ini pedang milik siapa Tidak berani Ngebunuh perempuan Yang kedua Perempuan Tidak boleh dibunuh Sama syariat Kata Sayyidina Abu Dujana Kalau sampai Aneh bunuh Aneh termasuk Bermaksiat Ini Anah masa mau bermaksiat Take Wasilahnya Pedangnya Rasulullah Kata Sayyidina Wahada Sayyid Mukrom Ini pedang yang dimuliakan Makanya Kata Sayyidina Abu Dujana Saya tidak berani bunuh Nah itu perempuan Hindun Istrinya Abu Sufyan Yang mau dibunuh Sama syariat Tidak jadi Nah kemudian Kemarin kita Dengar tuh Yang munafik Lari-lari di Madinah Ngabarin Rasulullah Gutilah Rasulullah Gutilah Rasulullah Rasulullah terbunuh Rasulullah terbunuh Nah ini ada sebabnya nih Dikit lagi ya Ada sebabnya Rasulullah terbunuh Katanya Jadi Rasulullah Punya satu sahabat Namanya Sayyidina Mus'ab bin Umair Beliau mirip Sama Rasulullah Khusus Di matanya Mirip sama Rasulullah Matanya Kebetulan Kebetulan di Uhud Rasulullah tuh Mukanya gak keliatan Kecuali matanya Sayyidina Mus'ab bin Umair Baju perangnya Helm perangnya Sama Matanya doang Yang keliatan Sampai akhirnya Sayyidina Mus'ab bin Umair Di Uhud Beliau pegang liwa Megang roya Rasulullah Beliau pegang Benderanya Rasulullah Sayyidina Mus'ab Begitu Ada Anah lupa Namanya Dari musyriki Lihat Muhammad Rasulullah tuh Muhammad Dibunuh sama dia Padahal Sayyidina Mus'ab Bin Umair Dia teriak Dia bangga Gutilah Rasulullah Gutilah Rasulullah Rasulullah terbunuh Rasulullah terbunuh Itu kabar Sampai-sampai bikin Sahabat Lagi pada baris Rasulullah lewat Datang Rasulullah datang Itu mau ditebas Sama sahabat Rasulullah bilang Anah Rasulullah Saya Rasulullah Dipikir musuh Orang saking Kalut Apa Sampai ada Satu sahabat Yang mati Karena pedangnya Sahabat lain Satu sahabat Ali Yaman Abu Hudhaifah Dia ayahnya Sayyidina Hudhaifah Dia terbunuh Dia terbunuh di Uhud Sebab pedangnya Kalau muslimin Karena Apalagi waktu Pasukan Sudah masuk Itu Muslimin sama muslimin Main tusuk-tusukan Saking Kalapnya Itu Sayyidina Musab bin Umair Itu mati Dibilang Rasulullah Itu bendera Akhirnya dipegang Sama Sayyidina Ali Bin Abi Talib Radulullah Dan kata ulama Tidak ada sahabat Yang terluka Bukan yang mati Yang terluka Kecuali Rasulullah Terluka lebih parah Dari dia Rasulullah Rasulullah Dicuci lukanya Sama Sayyidina Fatimah Air Tidak bisa Berhentiin Darahnya Rasulullah Sampai akhirnya Sayyidina Fatimah Ambil Daun Korma yang kering Pelapah Korma yang kering Buat Perban Luka-lukanya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dan pulang Rasulullah Maghrib Sampai di rumah Gak boleh sahabat Ada yang nemenin Lihat akhlaknya Lihat mulianya Rasulullah Waktu pulang Gak boleh Ngelewatin gobila Gak boleh Ngelewatin kampung Satu kaum Misalnya Banu Salamah Rasulullah Yang Banu Salamah Pulang Kata para sahabat Ya Rasulullah Kita temenin dulu Sampai engkau di rumah Takutnya kafir datang lagi Pulang Rasulullah Ya Rasulullah Mikirin Dipada terluka Terus Bani Harithah Yang Bani Harithah Pulang Rasulullah Mikirin Sampai Rasulullah Bertiga Sama Sayyidina Ali Sama satu lagi Sayyidina Mu'ad Kalau gak salah Bertiga Rasulullah Dituntun Masuk ke rumah Udah gak kuat Jalan Sebelum Maghrib Adan Maghrib Rasulullah Keluar Masih dituntun Ngimamin Kaum muslimin Sholat Maghrib Habis Maghrib Rasulullah Masuk Dibersihin Sekujur tubuhnya Sama Sayyidah Fatimah Isya Rasulullah Udah jalan lagi Keluar Enggak dituntun Lagi Sholat Alain Nabi Mudah-mudahan Nanti InsyaAllah Minggu depan Kita sambung lagi Alhamdulillah Mudah-mudahan Manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hukum Hukum Lanun балahat hull Terima kasih.